Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini terkait Israel dan Hamas ya Saya sempat diskusi dengan seseorang Sehingga Muncul pemahaman baru Padahal ini saya gak begitu peduli Sama Israel dan Hamas Yang penting Palestina Menderita, saya membantu Saya berpemahaman Muslim itu Seperti satu tubuh Kalau kakinya sakit Ya kita merasakan sakit juga Nah itu Namun kemarin saya Didengarkan Pernyataan oleh seseorang yang sangat Gambelang sehingga Muncul pemikiran baru Terkait Israel dan Hamas Rasa-rasanya Jika mau disimpulkan ini perkara agama Ternyata juga bukan Jadi seperti ini Israel itu ternyata bukan Yahudi Beda Israel itu Zionis Dan Zionis itu beda dengan Yahudi Seperti itu Lalu kenapa kok Israel itu ingin menjajah Palestina Yang isu awalnya itu karena Tanah yang dijanjikan Ternyata itu hanya Alasan saja Padahal yang sesungguhnya Ternyata Israel itu suatu negara boneka Negara kecil yang dikendalikan oleh Amerika Kenapa kok Amerika yang sangat gentol sekali ingin mendukung Israel Karena Di daerah Palestina Yang 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 merupakan Jalur Gaza itu adalah Titik strategis jalur Jalur apa namanya ya Mediterian Atau Ya Strategis untuk perdagangan Amerika Ingin menguasai Wilayah itu Karena seluruh dunia ini Yang gak mau dijajah Cuma satu negara Yaitu Palestina Jadi Palestina ini Ngebangkang terus Gak mau diperintah Akhirnya ingin Dibombardir Di wilayah jalur Gaza Agar supaya bisa dikuasai oleh Amerika Untuk jalur perdagangan dunia Apanya seperti itu Mutuslah Israel Untuk memperbardir Palestina di jalur Gaza Ketika Amerika menyerang jalur Gaza Cina gak mau Akhirnya Cina bantu Palestina Bukan serta-merta Membantu murni Tapi juga gak mau Wilayah Gaza jatuh kepada Israel Eh Amerika Karena Cina juga punya kepentingan Ekonomi Internasional Ingin menguasai Gaza juga Jadi repot Sehingga Sehingga Isu terkait Agama juga bisa Dikesampingkan Kalau kita Mengutip dari Pernyataan Barusan Lalu ketika Israel Membubardir warga sipil Mereka bilang Ah Hamas itu Menjadikan warga sipil Sebagai tameng Ternyata Kata orang ini juga Karena Hamas itu Menyembunyikan Alat persenjataan Di Di tempat-tempat sipil Bahkan Kenapa Israel Mengebom Rumah sakit Indonesia Karena katanya Di bawah RS itu Ada terowongan Katanya Jadi dibom Karena kemarin-kemarin Ngebom masjid-masjid Karena memang Ketika ditelusuri Di bawah masjid itu Ada semacam roket Atau rudal Jadi ketika Israel Menyerang Tempat peribadatan Tempat-tempat warga sipil Itu bukan karena Memang Menolak Kode etik Perang Tapi karena Memang ingin Menghancurkan Alat Perang Akhirnya Israel juga Tidak bisa disalahkan Mengutip Pernyataan itu Akhirnya Ya ini seru Konflik ini Sudah bukan Ranah agama lagi Tapi ternyata Sudah Pada pusat Yaitu Amerika Dan sekarang Amerika ini Dan Amerika ini Sekarang sudah Menyiapkan Kapal Tempurnya ya Di laut Mediterania Dan Cina pun Juga standby Ini kayaknya Akan menjadi Perang dunia ketiga Jadi itulah Pemahaman dari seorang Kepada saya Sehingga muncul Wah Ini wawasan baru Entah ini Bener atau salah Makanya saya Florkan disini Mungkin Penonton Juga bisa memberikan Gambaran yang Lebih Spesifik Kebenarannya Yang jelas Saya tetap dukung Palestina Mengurangi Atau memboykot Produk-produk Israel Monggo kita Diskusi di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh